Intro Kita mungkin pernah dengar cerita Suatu hari Nabi lagi boncengan sama Seorang anak kecil Lagi naik motor Merak motornya tuh Udah Jadi lagi naik motor Berdua sama seorang Anak kecil Kalau gak salah anak kecil itu masih SD lah Usianya Nabi jalan berdua Terus Nabi bilang Kepada anak kecil ini Ya gulam Wahai Anak Atau wahai anakku Ya gulam Ihfazillah Yahfazka Wahai anakku jagalah Allah Allah akan jaga kamu Ihfazillah Tajidhu tujahak Jagalah Allah Maka Allah akan Menyertai mu Wa'alam Wa'alam An-nanas Lawijita ma'u Ala'ayyadurruk Layyadurruka Illa bima Kataballahu alaik Ketahuilah Manusia itu Kalau berkumpul Pengen Nyusahin kamu Mereka gak bisa Nyusahin kamu Kecuali dengan Seizin Allah Atas kamu Dan kalau semua manusia Berkumpul Pengen Menolong kamu Mereka gak akan bisa Nolongin kamu Kecuali dengan Seizin Allah Bagimu Rufi'atil aklam Wajufatis suhuf Pena telah diangkat Dan kertas Telah mengering Ini adalah Nasihat Obrolan Yang disampaikan Nabi Ketika lagi Boncengan Sama seorang Anak kecil Yang kelak Anak kecil itu Akan jadi Salah satu Di antara Ulama Paling fenomenal Dalam sejarah Islam Siapa nama Anak kecil ini Ibnu Abbas Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas Yang digelar Dengan nama Jadi nama kerennya itu Ibnu Abbas Aka Hibrul Umah Jadi kalau nyari Akun sosmednya Bukan Ibnu Abbas Akun sosmednya itu Hibrul Umah Add Hibrul Umah Followersnya udah banyak tuh Coba cari Googling Atau Youtube Cari Abdullah Ibnu Abbas Nabi ketika lagi Boncengan sama Abdullah Ibnu Abbas Nabi ngasih Nasihat Bukan Nak Banyak Baca buku ya Bukan Nak Misalnya Jangan Sakitin Orang tua ya Bukan Nak Rajin kerja ya Biar kamu sukses Bukan Nak Ini dan seterusnya Enggak Nasihatnya cuma satu hal Jaga Allah Allah akan jaga kamu Jadi bisa dibilang Nabi itu gak ngasih Nasihat panjang Nasihatnya itu Sedikit Pendek tuh Singkat Tapi nasihat yang singkat ini Kalau kita mau Menjabarkan Bisa berjilid-jilid buku Nasihat yang merangkum semua kebaikan Kita pengen apa aja Ini intinya nih Pengen Sekolahnya Berprestasi Ini intinya Pengen 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 Bisnisnya lancar Ini intinya Pengen banyak temen Ini intinya Pengen have fun Dalam hobi-hobi Dan permainan kita Ini juga intinya Pengen Statusnya Nambah Jangan jomblo terus Ini juga Intinya Ustaz Ada yang datang Misalnya Saya pengen Dapat nilai bagus Apa ya Nasihat buat saya Kata Nabi Jaga Allah Allah akan jaga kamu Ustaz Saya agak-agak khawatir nih Tinggal di kos-kosan sendiri Gimana ya Jaga Allah Allah akan jaga kamu Ustaz Gimana ya Cara menghadapi temen Yang kayaknya Bapar banget Jaga Allah Allah akan jaga kamu Ustaz Gimana cara Biar gak ditolak Karena saya Udah sering ditolak Belum pernah Diputusin Ya gimana Diputusin ya Diterima juga Belum Itu saya banget tuh Saya Alhamdulillah Belum pernah diputusin Kecuali sekali doang Karena diterima juga Enggak Kayak Julaib Gimana caranya Jaga Allah Allah akan jaga kamu Jaga perasaan Allah Allah akan jaga perasaan kita Jaga kedekatan dengan Allah Allah akan jaga Kedekatan dengan kita Jaga hak Allah Allah akan jaga hak kita Jaga panggilan Allah Allah akan jaga panggilan kita Ihfazillah Yahfazka Jaga Allah Allah akan jaga kamu Dan inilah kunci Kebahagiaan dalam hidup kita Teman-teman Inilah kunci sukses dalam Semua Masalah kita Inilah kunci pertolongan Dalam semua Kesusahan kita Jaga Allah Allah akan jaga kita Itu aja kalimat ininya Kalau perlu jadi status Jadi hashtag Jaga Allah Jaga Allah Jaga kita Gak ada cerita kita Dikecewain sama Allah Padahal kita udah Habis-habisan Itu gak ada Kalau kemanusia Sering kayak gitu Kita udah berkorban Segala macam Ternyata Dia cuma ngeliat kita Sebagai sahabat Atau paling dekat juga Adik kakak Kan berat ya Kita udah keGRan nih Udah habis-habisan Udah Pokoknya Udah sacrifice Habis-habisan Udah give effortnya Seluar Biasa banget Berharap suatu saat Hatinya terbuka Buat kita Pas ditembak Eh Jadi gimana nih Apanya gimana Kan kita udah lama Jalan berdua Jalan bareng Udah lama nih Padahal baru sebulan Kenapa berasa lama Karena udah habis-habisan kan Berasa kayak udah Seluruh hidup kita tuh Udah kita korbanin Buat dia Kan kita udah lama Jalan bareng Kira-kira Gimana kamu mau serius Atau enggak Serius dong Kata dia Kita udah Wah Masya Allah Serius Maksudnya mau nikah Eh kita jadi adik kakak aja ya Seriusnya ternyata Serius jadi adik kakak Jadi sobatan doang Coba Kecewa gak sih Sama orang kayak gitu Langsung unfollow Langsung di-block ya Langsung Apa Live group Kalau dalam satu grup Itu ke manusia bisa banget tuh Kayak gitu Kita udah Bantu dia Kita udah nolongin dia Kita udah temenin dia Ujung-ujungnya Pas pulang Misalnya nih Kita temenin dia jalan Kita temenin dia belanja Ujung-ujungnya pas makan Bayar sendiri Pulang bayar angkot Bayar sendiri kan ya Itulah manusia Tapi kalau ke Allah tuh Gak kayak gitu Ih fazillah Yah fazka Itu janji Allah Maksudnya Kamu kalau baik-baikan Sama Allah Sama aku nih Kata Allah Aku pasti lebih baik lagi Sama kamu Gak mungkin sebaliknya Gak ada cerita Allah ngecewain hambanya Tuh gak ada Ah rugi saya udah sholat Ternyata hasilnya gini doang Ah rugi saya udah Jujur Ternyata gini doang Ah rugi saya udah jadi Berusaha dekat sama Allah Berdoa sama Allah Dan seterusnya Dan seterusnya Rugi udah tahajud Gak ada Satu-satunya Berbuat baik Yang gak mungkin Dibalas dengan keburukan Cuman berbuat baik Dalam hal mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau berbuat baik Kepada manusia Dibalas yang buruk Itu mungkin banget Bukan karena dia jahat Tapi karena dia manusia Dia punya banyak Kekurangan Dan Keterbatasan Sedangkan ke Allah Gak bakalan Yang ada Kita berbuat baik Kepada Allah sekali Allah berbuat baik Kepada kita Sepuluh kali Itu paling minimal Gak pernah kurang Dari sepuluh kali Kita jalan Mendekat ke Allah Misalnya Sejengkal Allah mendekat Kepada kita Berapa Sehasta Kita mendekat Kepada Allah Sehasta Allah mendekat Kepada kita Sedepat Kita jalan Kepada Allah Dengan cara Mendekat ke Allah Dengan cara Berjalan Allah mendekat Kepada kita Dalam keadaan Berlari Itu yang terjadi Ibaratnya Kita telpon Allah sekali Allah telpon Kita sepuluh kali Gak ada cerita Kita ngejapri Allah Terus diantepin Contreng Dua Tapi masih abu Gak kebaca Itu gak ada Sebel gak sih Geregetan gak sih Kalau kita ngejapri Temen kita Temen dalam tanda petik Temen spesial Kita ngejapri dia nih Padahal dia udah Last scene nya tuh Berkali-kali tuh Bahkan bukan cuma last scene Dia lagi online Kita Pantengin gitu Wah lagi online Mudah-mudahan kebaca nih WA saya Online nya lama Berarti dia lagi chat Sama yang lain Pas udah online Lama Eh tiba-tiba Last scene Berarti dia udah offline lagi Tapi WA kita Belum kebaca Itu biasa banget tuh Ke orang kayak gitu Kita posting sesuatu Terus kita tag ke dia Kita mention ke dia Kita periksa Likers nya satu-satu ya Karena likers nya gak banyak sih Kita periksa nih Oh ada sepuluh like Ternyata dia gak ada disitu Berat banget kan Begitu dia posting Kita jadi first liker Kalau dia posting Kita langsung jadi yang Yang pertama View yang pertama nge-like Seolah-olah hidup kita tuh Gak ada kerjaan lain Kecuali Mantengin kegiatan dia WA nya Instagram nya Facebook nya Twitter nya Pokoknya kita aktif banget Tapi tidak Tidak ada respon Dari dia Biasa dibilang Bertepuk sebelah tangan Itu paling menggenaskan Menurut saya Itu baper banget Apakah kita pernah kayak gitu Sama Allah Gak bakalan Yang ada sebaliknya Kita berbuat Sesuatu yang mengecewakan Allah Allah tetap aja Buat baik Buat kita Tetap aja Mendekat kepada kita Tetap aja Tiap malam Allah datang Manggil kita Bayangin Setiap Allah Setiap malam tuh Allah miss call kita loh Tapi kita reject Allah yang miss call kita Kita gak pernah miss call Allah Karena setiap kali kita Telepon Allah Pasti diangkat Setiap kali kita Nge-WA Allah Pasti Allah langsung typing Bukan cuma read Daripada read Tapi gak dibalas juga Sama aja sakitnya Dengan gak di-read Ini begitu read Biru Langsung typing Langsung dibalas Sama Allah Kalau hambaku bertanya Kepadamu Tentang aku Maka katakanlah Sesungguhnya aku sangat Dekat Arti sangat dekat Gak ada cerita Sinyalnya Lost signal Gak ada cerita Lagi offline Jadi cuma centrang satu Gak ada cerita Lagi sibuk Sehingga pas kita Telepon Dialihkan ke voice call Misalnya Atau voice message Ketika kita Hubungi Allah Allah nge-reject Itu gak ada Ini korib Ditambah lagi Aku pasti akan Menjawab Japri-japrian Dari hambaku Kalau mereka menjapri aku Aku juga bakalan Angkat telpon Dari hambaku Kalau mereka telpon aku Gak ada cerita Aku akan mereject Gak ada Uji ibu Dalam bahasa Sosial media Allah pasti akan Membalas Japrian kita Uji ibu Dalam bahasa telpon Allah pasti akan Angkat telpon kita Mustahil Allah gak ngangkat Telpon kita Kenapa ya Telepon saya Ditolak aja sama Allah Kayaknya Allah lagi sibuk Sama hambanya yang lain Memang Allah sibuk Tapi Allah tidak pernah Kewalahan Setiap hari Allah sibuk Tetapi Allah tidak pernah Kewalahan Allah tidak pernah Lah Tidak pernah mengantuk Tidak pernah tidur Setiap hari Allah sibuk Yang terjadi Justru teman-teman Allah Nelfon kita Allah Manggil kita Allah Ngemiskol kita Tapi kita yang Mereject Dan hebatnya Allah gak pernah Pundung loh Direject lagi Direject lagi Allah gak pernah Ah udah males Juga nelfon dia Direject terus Gak pernah Kayak gitu Sehari Allah Nelfon kita lima kali Dan sehari lima kali Kita ngeject Panggilan Allah Apakah Allah Pundung Besok dipanggil lagi Lusa dipanggil lagi Dan bukan cuma Direject Kita ngeject Panggilan Allah Kadang-kadang Sambil ngegerutu gitu Duh Azan lagi Kalau bahasa Telepon Duh kok nelfon terus Sudah direject Masih nelfon aja Nelfon aja Masih mending Ngejectnya Pakai message Ngeject misalnya Lagi Nyetir Lagi meeting Gitu ya Ini ngeject Tanpa alasan Reject aja pokoknya Apakah Allah Kemudian berputus asa Enggak Enggak cukup lima kali Allah nelfon kita Malamnya Allah Ngejapri kita Sepertiga malam Allah selalu turun Ke langit dunia Kemudian Allah bertanya Kepada hamba-hambanya Hal min taib Adakah diantara hambaku Yang mau bertobat Sehingga aku terima Taubatnya Hal min mustaghfir Adakah diantara hambaku Yang mau meminta ampun Sehingga aku ampuni Dosa-dosanya Hal min dihajah Adakah diantara hamba-hambaku Yang punya masalah Sehingga aku tolong Dari masalahnya Allah japri kita Setiap malam Setiap malam Apakah kita Mengangkat Atau membuka Japrian Allah Enggak Kita tidur Allah japri Kita tidur Pas kita bangun Allah telpon Kita reject Dan itu terjadi Bukan sekali dua kali Sehari dua hari Teman-teman Bertahun-tahun Kayak gitu Dari sejak umur kita Dua belas tahun Sampai umur kita Sekian belas Atau lebih Dua puluh tahun Ternyata kita Terus nge-reject Dan tidak Menghiraukan Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah Masih manggil kita Ya ibadih Wahai hambaku Ditelepon lagi Ditelepon lagi Ditelepon lagi Gak pernah berhenti Sampai akhirnya Setelah belasan tahun Puluhan tahun Kita nge-reject Panggilan Allah Sekali-kalinya Kita angkat Allah senang banget Coba Begitu kita angkat Panggilan Allah Hayyala Salah Kita berwuduk nih Kita datang ke masjid Begitu kita datang ke masjid Seolah-olah Allah menyambut kita Di pintu masjid Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita Saking senangnya Allah kita angkat Teleponnya Sampai Allah Cerita-cerita Kepada yang lain Kalau bahasa kita Eh Telepon gue diangkat Loh Gitu coba Padahal kan Allah gak butuh kita Kan ya Kalau kita butuh Kepada seseorang Terus kita kayak gitu Wajar Eh Telepon gue Diangkat Loh sama dia Eh WA gue Dibaca Loh Eh dia lagi Typing Loh Eh dia lagi Ngebalas Kenapa kita cerita Ke teman kita Karena kita merasa Butuh kepada orang itu Orang itu keren Orang itu luar biasa Dan kita merasa bangga Kalau dibalas Japriannya oleh orang tersebut Tapi Allah gak butuh kita Teman-teman Sama sekali gak butuh Seandainya semua makhluk Berkumpul Lalu taat beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semua itu tidak menambah Kebesaran Allah Walaupun setetes air Dari ujung jarum Yang dicelupkan Kedalam laut Gak nambah sama sekali Karena Allah tidak akan Bertambah Kehebatannya Gara-gara ketaatan kita Gak bertambah Artinya Ketaatan kita tuh Gak ngaruh Kayak kita naruh Garam di dalam laut Gak makin asin Kita naruh gula Di dalam laut Gak berubah menjadi manis Gak ngaruh sama sekali Jadi Allah gak butuh kita Atau sebaliknya Semua manusia Dan jin berkumpul Terus rentak Bikin dosa Di hadapan Allah Itu juga Tidak akan mengurangi Kebesaran Allah Walaupun Sebesar Setetes Air Dari ujung jarum Yang dicelupkan Kedalam laut Gak ngurangin sama sekali Allah itu Ghaniyun anil alamin Gak butuh kepada hambanya Gak butuh sama sekali Tapi kenapa Ekspresi Allah itu Kayak orang butuh banget Disitulah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Saking Allah penyayang sama kita Ekspresi Allah Seolah-olah Kayak orang butuh Coba Saking sayangnya Mana ekspresi Allah Itu hadis-hadis Tentang gimana Allah rindu Kepada orang yang bertaubat Allah cinta Kepada orang yang minta ampun Allah menyambut Kedatangan orang yang kembali Seperti Keluarga yang menyambut Keluarganya yang datang Dari perjalanan yang sangat jauh Sampai Nabi menggambarkan Gembira Atau ekspresi Allah itu Excited banget Kalau hambanya bertaubat Nabi menganalogikan Gimana teman-teman Kayak Seorang laki-laki Yang lagi musafir Dia naik ontak Di tengah padang pasir Di ontanya itu Dia taruh Bekel Ada makanan Ada air Ada segala macam Ada baju hangat Naik ontak nih Jalan ke tengah padang pasir Di tengah padang pasir Lagi istirahat Gak sengaja ketiduran Ontanya hilang Pergi aja tuh ontak Begitu dia sadar Dia udah gak memiliki Kendaraan lagi Ontanya udah pergi Terus bekal-bekalnya Dibawa sama ontak Tinggallah dia Sebatang bakara Di tengah padang pasir Gak tau harus kemana Dia lari-lari Kayak Siti Hajar Mondar-mandir Mondar-mandir Nyari Ontanya gak nemu Sampai akhirnya Dia kelelahan Ketika dia udah kelelahan Seharian Mengejar-gejar ontak Dan udah dehidrasi Kehabisan cairan Akhirnya dia pun Tertidur Tertidur Antara tidur Atau pingsan gitu Karena saking lelahnya Dan dehidrasi Begitu dia Sadar Dia melihat Ontanya ada Di sebelahnya Tiba-tiba Dan ketika dia Ngelihat ontanya Ada di sebelahnya Dengan bekalnya Yang masih utuh Akhirnya saking bahagianya Orang tersebut Dia pun berteriak Mengatakan Allah Anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah Engkau lah hambaku Dan aku Tuhanmu Saking Senengnya orang ini Sampai dia ngomongnya Kebalik Ya Allah Engkau lah hambaku Dan akulah Tuhan Tuhanmu Pengennya Ya Allah Engkau lah Tuhanku Akulah hambamu Tapi jadi kebalik Saking senengnya Kata Nabi Sesungguhnya Allah lebih seneng lagi Daripada orang itu Terhadap hamba-hambanya Yang datang kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah sekian lama pergi Menjauh dari Allah Kenapa Ekspresi Allah Gitu-gitu banget Coba Karena Allah Sayang sama kita Saya menerjemahkannya Dengan ekspresi Memangnya Allah punya ekspresi Itu hadisnya banyak Allah tersenyum Dengan istighfar hambanya Memangnya Allah tersenyum Ya Cuman Jangan Membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita Tapi Allah tersenyum Jelas hadisnya Hadis bab apa Bab dalam doa Safar Makanya kalau kita baca Hadis itu Jangan cuma Satu angle Lihat angle-angle yang lain Banyak banget hadis Yang dihafal Imam Bukhari aja Ada 300 ribu hadis Dan yang kita baca Dari dulu hadisnya Innamal A'malu Bin Niyat Padahal jumlah hadis itu Yang dihafal Imam Bukhari aja Ada 300 ribu Hadis Yang dihafal oleh Imam Ahmad Sejuta hadis Ahmad bin Hambang Menghafal Sejuta hadis Beda-beda tipis lah Makita ya Kita hafalnya Satu Hadis Imam Ahmad Satu Juta Beda nol doang Ternyata ada juga Hadis tentang Allah tersenyum Cuman babnya Di dalam Kitab Hadis itu Bab Doa Dalam perjalanan Tapi Redaksinya Allah tersenyum Gimana ceritanya Ali itu pernah Lagi Naik mobil Merknya Onta Ali naik mobil nih Ketika dia naik Ke atas mobil Dia baca Bismillah Ketika sudah Duduk dengan Nyaman Sudah pakai Sabuk pengaman Kalau bahasa Hadisnya Istawa Sudah nyaman Berarti sudah Mantap nih Sudah pakai Sabuk pengaman Baca Doa Safar Subhanallah Zizah Khawranah Hazar Dan seterusnya Setelah Kendaraannya Mulai jalan dikit Dia baca Doa Istighfar Ya Allah Saya menzalimi Diri saya Sendiri Tapi tidak ada Yang bisa Mengampuni Dosa saya Selain Engkau Ya Allah Maka Ampunilah Saya Zalam tu Nafsi Fa innahu La yangfir Zunuba Illa Anta Faghfirli Warhamni Innaka Antal Ghafur Rahim Ya Allah Saya itu Banyak Dosa Ini lagi Dalam Perjalanan Bismillahir Rahmanir Subhanallah Zizah Terus Ya Allah Saya itu Hamba Yang banyak Dosa Ya Allah Tapi Tidak ada Yang bisa Mengampuni Dosa Sebanyak Itu Selain Engkau Maka Ampunilah Saya Ya Allah Sayangilah Saya Engkau Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Setelah Ali Baca Doa Ini Ali Tersenyum Senyum Lebar Ditanya Sama Drivernya Ali Jadi Dia pakai Super Pribadi Gitu Gak tahu Online Atau Yang Bayar Si Drivernya Nanya Sama Ali Ya Abel Hasan Kenapa Engkau Tersenyum Kata Ali Dulu Saya Pernah Menanyakan Hal Yang Sama Ketika Saya Lagi Nyetirin Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Lagi Jadi Drivernya Nabi Waktu Itu Nabi Naik Ke Atas Kendara Baca Bismillah Baca Doa Safar Kemudian Membaca Kalimat Istighfar Yang Sama Dengan Apa Yang Ali Baca Setelah Itu Nabi Tersenyum Saya Pun Bertanya Ya Rasulullah Kenapa Rasul Tersenyum Maka Nabi Menjawab Aku Tersenyum Karena Allah Tersenyum Kenapa Allah Tersenyum Allah Sayang Cinta Seneng Excited Banget Dengan Istighfar Istighfar Hambanya Tersenyum Tersenyum